So, saya mau mengingatkan kembali untuk teman-teman terutama yang ada di dunia perobotan trading di Indonesia ini Ya, saya mau ingatin kembali Waktu perobotan trading di Indonesia, gonjang-ganjing, bla 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 Dan semua orang tutup buku, terutama yang ateng Semuanya silence, yang posisi atas aja silence Gak ada yang ngomong, siapa yang ngomong, siapa yang berani maju Saya dilawan 4 laki-laki monyet tuh ya Dikata-katain, dihina, di fitnah Siapa yang belain saya? Yang belain saya, tau siapa? Besti-besti saya yang mulai mengikuti cerita saya dan mulai mengerti Oh, Cik Olive maksudnya begini, oh begini Dan akhirnya kita menjalin hubungan menjadi teman baik Jadi yang membantu saya adalah teman-teman baik saya Yang saya anggap bestis Dan orang-orang yang cuma ngomong di belakang Beraninya ngomong di belakang Gak berani sama ini perempuan Ngomong di depan sini kalau berani Cuma berani komplain aja Selain yang akan saya ingatkan mengenai Waktu permasalahan itu keluar Semua tiarap, semua diam Saya yang berani berbicara dan mengambil perhatian yang punya ateng Sampai akhirnya saya bisa mendapatkan informasi dan saya share kembali secara cuma-cuma dengan gratis Yang mana saya menanggung resiko Yang mana saya menanggung banyak hinaan, cacian, apa segala macam saya tanggung Yang penting saya dapat info dan saya bisa share ke para besti Yang mana membahayakan diri saya juga Gak pernahkah kalian berpikir seperti itu? Pernah gak? Gak usah say thank you to me I know need that Cuma pernah gak kalian berpikir seperti itu? Berkali-kali saya bilang pendapat saya Mungkin kalian tidak setuju It's okay Saya juga gak mau berdebat Again, akhir-akhir ini saya selalu sampaikan Saya cuma menyampaikan yang saya tahu Jadi saya gak mau mengajak kalian berdebat If you guys don't agree Komplainnya jangan sama eget saya Bercuma Nah, vaktilah sedikit ya besti Oke Nah, besti-besti Besti-besti-besti Perjalanan dari bulan Februari-Maret Kayaknya saya udah mulai cerita-cerita cuap-cuap sendiri itu Yang gak ada dukungan tuh Aku sendirian tuh cuap-cuap Diserang juga gue sendirian Ingat gak? Ingat gak? Aku pernah diserang sendirian Ingat gak? Terus habis itu Aku mulai ceriak-teriak Dan akhirnya aku mulai mengumpulkan beberapa orang Atau para bestis Yang sekarang aku bisa menjadi bestis ini Akhirnya kita positif bareng-bareng Ayo besti kita fight Kita cari tahu Ayo besti Sampai akhirnya Banyak yang Karena hubungan kita semakin dekat Dan Saya mulai menjalin hubungan yang dalam Dengan besti-bestis Dan bestis-bestis Banyak yang curhat A-I-U-E-O Saya hutang Saya ini-saya ini Dan saya gak tega Saya sampaikan semuanya ke PAWK Dan akhirnya Saya yang kena Mental saya kena Mental saya kena Karena Saya kepingin bantu bestis Tapi saya melihat Saya gak bisa bantu Tapi keadaannya begini Keadaannya begitu Itu menyakitkan sekali Akhirnya saya kena Pressure yang cukup tinggi Dan saya juga ceritakan itu ke para bestis Dan Kita juga mulai saling Mengintropeksi Kita juga mulai saling bestis Saya kayaknya harus batasi deh Ada hal-hal yang saya gak bisa Melampaui batas kemampuan saya Ada hal-hal yang kayaknya ini Diluar dari ranah saya Saya mulai stop Dan Saya juga harus menjaga Mental health issue saya Dan juga menjaga hubungan Pertemanan saya dengan PAWK So Long story short Akhirnya Bahara bestis juga mengerti Dan Pada saat itu Sebenarnya bisa saja Saya mengambil kesempatan Saya aja yang gitu Yang lain Tapi saya gak Tetap loh Saya gak Tidak mengambil kesempatan itu Sama sekali Long story short Saya perlu banget ceritain ini Sejauh sebelumnya Di bulan berapa tuh Kalau gak salah Waktu bulan Februari Saya pertama kali ketemu PAWK Dia pernah bilang Kalau dia akan pindah Bisnisnya itu di Europe Di dekat Eropa Itu di England Dari situ Saya sudah bilang Saya pindah aja Pak Ikut gabung yang luar Kalau memang yang luar Akan ada Saya sudah sampaikan itu Dari bulan Februari Tapi akhirnya Dia bilang nanti Bu Sebenarnya ini tuh Untuk lain Tapi kan Rencananya selalu berubah Berubah Terus akhirnya Sampai saya dikasih Kesempatan Atau bulan ini Dan saya bisa pindah Dengan Beberapa Term and condition Tentunya ikut aturan luar Yang sudah pernah dibahas Di bulan Februari So Saya pindah keluar Tapi sebelum Saya pindah keluar Saya sudah pamitan dulu Sama Bestis Ingat gak Kita ampe nangis-nangisan Besti Ya kan Ingat gak Kita berpelukan secara virtual Ampe nangis-nangisan Saya bilang Besti selamat berjuang Besti berjuang Sampai sini Saya berjuang sampai sini aja Sama Bestis Bestis Kalian berjuang sendiri Kita masing-masing Karena memang Pressure saya begitu tinggi Dan saya gak mau lagi Terlibat dengan Hal-hal yang Bikin saya gak nyaman Biar Besti ingat Perpisahan kita ini Pernah kita lakukan secara online Nanti saya masukin ya Di highlight story Yang saya bilang goodbye itu Oke Saya masukin nih Di highlight saya lah Pokoknya kita berpisah So itu adalah perpisahan kita Terus Besti-Besti Ci jangan tinggalin kita Ci boleh ya Sesekali Saya bilang oke ya Besti boleh ya Saya sesekali aja Tapi saya gak janji ya Saya kasih info Waktu saya pamitan sama Besti Saya pamitan juga sama Pak WK Dan saya menitipkan kalian Saya menitipkan kalian Sekalilah Kasihlah mereka withdraw Tolonglah bantulah Terserah deh gimana cara lu deh Pokoknya lu bantulah Tolong kasihanlah Itu yang diindo Kasihanlah Itu udah saya sampaikan Oke Sudah saya lakukan juga Adalah sekitar 2 minggu mungkin ya Saya silent Saya gak bahas itu si Ateng Waduh DMku penuh itu Banyak ratapan di dalam DMku itu Banyak tangisan di dalam DMku itu Ci bantulah kami Sudah kami ini Seperti kehilangan induk Ditambah cici pergi lagi Makin kami ini gak ada arah Terombang-ambing lah kami ini semuanya Saya kan pamitan tuh Dari grup ATGI juga Saya pamitan juga dari kalian Uh kayaknya berat gitu loh Menurut kalian Karena kalian gak dapet info apa-apa Ratapan kalian Cerita-cerita sedih kalian itu Aduh aku bilang Gue bantu Gue makin kesiksa Gue bantu juga Punya kapasitas sendiri Kayak mana ya ini Ah kepo lagi lah saya akhirnya Cari tau lah ini nasibnya Mereka nih kayak mana di Indonesia Kayak apa sebenarnya Mulai saya cari tau Dan saya bertanya sama sumbernya Yaitu yang aku nyata Saya bertanya bagaimana ini Nasib yang ada di Konoha ini Lalu berdasarkan informasi Saya juga mendapatkan cerita-cerita Bahwa katanya Oh Disuratin lah sama Terus juga Diberikan lah info Katanya Wah ini merugikan negara Uh saya juga Langsung bikin story ke Besti Saya tidak menyesali ini Tetapi Ini loh Bukti bahwa saya itu Mencoba fight Masih dengan kalian Sampai akhirnya saya berusaha Ayo Besti Kita lakukan sesuatu Mungkin Besti lupa Saya masukin ya Tulisannya fight Besti Fight back atau apalah Saya ada tulis disitu Saya cari tau Saya cerita-cerita Kok bisa ini merugikan negara Baginda Banjang sekali Saya buat story Bahkan story-story saya ini Disambung dan dijahit Dijadikan sebuah story Dijadikan sebuah youtube channel Sama orang lain Yang dipleset-plesetin lah Kesana kesini beritanya Tapi menurut saya It's okay Anggap saja saya kasih makan Sama orang itu toh Makanya saya selalu simpan Story-story itu Di highlight Supaya gak Disalah gunakan Di luar dari kejanggalan Kejanggalan yang kita Sama-sama rasakan Saya juga menceritakan Banyak dan detail banget Mengenai Kenapa di freeze Kenapa ada cerita SP3 Kenapa Begini Kenapa begitu Kita juga Gak bisa lah Nyalahin pemerintah Pemerintah saya rasa juga Sudah melakukan yang terbaik Dan saya percaya Ada dasarnya Mereka melakukan itu Sekalipun Mungkin Untuk sebagian orang Kok gak adil Kok gak transparan Oke Saya tidak Mengarah Kerana sana Tapi bestie juga Coba ditelahat lagi Menjadi detektif Ini permainan berat bestie Aku gak bisa ngomong Berat Udah Ya begitulah Saya di Di story itu Saya jelaskan Dengan begitu Luar biasa Dan kambang Untuk menjaga Keselamatan Diri saya Dan keluarga Saya stop Membahas Yang ada di Indonesia Berarti Keputusan saya Waktu saya berhenti Tidak akan membahas Itu lagi Amat Sangat Baik Dan tepat Namun Bukan berarti Saya tidak mau Melanjutkan bisnis ini Saya masih Mau Melanjutkan bisnis ini Dan saya masih Positif Dengan bisnis ini Makanya Saya mau Terus Melanjutkan bisnis ini Tapi karena bisnis ini Adalah best on Komunitas Bukan Yang punya harus Satu orang Tapi harus ada komunitas Makanya Saya Memilih Yang Tidak Yang baik Buat saya Dan tidak akan Berdampak Adalah Justru Dari Teman-teman Member Yang ada Di Luar Negeri Karena Sudah jelas Udah clear Gitu loh Jalan-jalannya Sudah clear Gitu loh Ngerti kan Jadi Saya mau ingetin Lagi ke besti-besti Yang ada di Indonesia Kalau sekarang Saya memilih Banyak bercerita Sama bule-bule ini Sama foreigner ini Mohon besti-besti Juga memahami Bahwa saya sudah Keluar dari Indonesia Kalau besti Tanya saya Kan saya masih suka Sampai detik ini Juga ditanya Terus kami Kayak mana Cinasipnya Terus kami Saya selalu bilang Saya gak tau Bes Saya gak ngerti Bes Saya sudah titipkan Kalian Besti Nah Ada pun Pertanyaan-pertanyaan Yang memang Saya gak bisa jawab Ataupun Ada pun Pertanyaan-pertanyaan Yang saya tahu Lalu saya jawab Tapi tidak Sesuai dengan Harapan kalian Kalau saya lagi Yang dihujat Saya lagi Yang kena Kena marah Cucu begini Cucu pembohong Lah gimana Kan saya taunya Begitu Dikasih taunya Begitu Ya saya sampein Ini kan Unofficial Lalu percaya Silahkan Gak percaya Gak usah Ya tunggu aja Kalau gitu Sampai manajemen Kasih tahu Engkau langsung Secara langsung Oke kayaknya Begitu lebih baik Ya Satu hal yang Perlu Saya share lagi Ke Besti Dan saya ingatkan Kembali Saya Posisinya Sebagai member Besti juga Sebagai member Saya dan Besti Tidak ada hubungannya Selain keterikatan kita Karena pertemanan Akhirnya Saya mau Berteman sama Besti Menjadi temannya Besti Makanya saya panggil Kamu Bestis Because it's like Something special For me Saya amat Sangat menghargai Pertemanan ini So Mulai sekarang Kita stop lah ya Si perobotan Daripada kita berantem kan Udah Kau mau follow saya Mau jadi Besti Saya silahkan Saya senang sekali Tapi kalau kau Merasa Ah saya temenan Sama si Cici ini Cuma karena Ateng Ya udah Lu unfollow aja Juga gak rugi Buat aku kok Jadi Begitu Sepertinya Lebih baik Supaya Saya bisa Menjaga hati saya Saya juga Menjaga hati Besti Kita tidak ada Keterikatan Di dalam bisnis Oke Ini saya ingetin lagi Berkali-kali ya Untuk menjadi teman saya itu Gampang banget Dan saya selalu bilang Best Saya Apa adanya Ya beginilah saya Kadang saya suka Ceplos-ceplos mulutnya ini Ya kalau saya ada Salah-salah kata Mohon maaf Kalau sesuatu Yang menyakitkan Saya mohon maaf Tetapi Ada baik yang kita Saling mengingatkan saja Sis kayaknya Udah gak baik nih Omongannya Ingatkan saya saja Tetapi Lagi-lagi Kita punya Batasan Atau koridor-koridor Pertemanan Supaya pertemanan kita pun Panjang dan langgeng Ada yang perlu Saya ingatkan lagi Kepada Besti Kita berteman Tanpa ada embel-embel Di belakangnya Saya gak suka Ngomongin orang Saya gak mau Ngomongin orang Saya juga Gak suka minjumin Uang orang Dan saya juga Gak suka dipinjemin Saya juga gak Gak mau minjem uang Ke orang lain Saya Lebih memilih Yaudah berteman Apa yang kita Sekarang lakukan aja The last But not least Untuk teman-teman Yang ada di Indonesia Saya gak tahu Pergumulan apa Yang kalian hadapi Karena waktu Kalian masuk Robot ini Juga banyak Dari kalian Yang masuk Tanpa ada Edukasi Mengenai Dunia Seperti ini Yang akhirnya Kalian jadi Kelimpungan Dan kalian Akhirnya terjerat Hutang Dan sebagainya Saya juga Memahami Karena tidak Adanya edukasi Kalian juga Berharap Dengan bisnis ini Dan akhirnya Bulan ini Bulan ini Bulan ini Akhirnya gak Dapat-dapat Dan kalian Menunggu Lalu kalian Berhutang Tambah berhutang Tambah berhutang Saya cuma Mau menghimbau Kepada besti-besti Sudah stop Lakukan itu Karena kalian akan Terjerat hutang Lebih banyak lagi Terus Terus Saya akan Juga Share Kepara besti Saya gak Tau Nasibnya Akan Seperti apa Tidak ada Yang tahu Juga Tidak akan Pernah ada yang Tau Nasib Kedepan Perobotan Di Indonesia Seperti apa Tapi one thing For sure Yang besti Harus tahu juga Robot-robot yang lain Tumbang dan mati Akan Kak Ateng ini juga Sama bernasib Seperti yang lain Tidak ada yang Bisa menjawab Tapi satu Yang saya lihat Yang saya saksikan Seorang Wahyu Kenzo Saya rasa Tau apa yang Sedang dia lakukan Dia gak mungkin Berani main api Dan membahayakan Anak istrinya Ingat ya Dia sedang membahayakan Anak istri dan keluarganya Dengan apa yang Sedang dia lakukan ini Dan saya percaya Dia Mau Berusaha Dan sedang Berusaha Sampai detik ini Dia sedang Memperjuangkan Hak kalian Yang perlu kalian Lakukan Berdoa Silahkan kalian Dukung Tapi kalau kalian Sudah tidak percaya Lakukan juga Bagianmu Yang menurutmu Benar Saya Ada di tengah-tengah Saya Men-support Semuanya Terima kasih Terima kasih Terima kasih.